Banjir Darah di Pulau Neraka Jilid II Pada keesokan harinya, di pintu barat kota Lengpo tampak lima orang penunggang kuda yang melarikan binatang tunggangan mereka dengan cepat sekali. Mereka menuju ke arah desa Huyien. Kelima orang ini tak lain daripada Bong San Kiamhek, Yeo Cheng Tong beserta kedua anaknya serta Gui Piao Hiang. Setelah menempuh jalan kira-kira Lujuh Pululi, sampailah mereka ke tempat yang dimaksud. Begitu masuk ke dalam batas kampung, Piao Hiang jadi sangat terkejut, sebab hanya di dalam tempel lebih kurang sebulan saja keadaan di situ telah berubah sama sekali, dari sebuah desa yang cukup ramai dengan kaum melayan, kini telah menjadi sepi mati, hanya satu dua orang saja yang terlihat, orang-orang itu pun rupanya dengan terburu-buru hendak meninggalkan tempat itu. Di mana rumahmu? Mari kita ke sana kata Mpe Cong kepada Piao Hiang. Nona Gui mengajak orang banyak ke tempat tinggalnya dan menyilakan mereka masuk. Untuk sementara baik kita tak usah masuk dulu, sebab aku rasa di situ kita tidak akan mendapat suatu petunjuk. Coba kau sebutkan di mana kau untuk pertama kali bertemu dengan kawanan mayat hidup tanda seru ujar bongsan Kiam Hek. Piao Hiang mengantarnya ke Batu Karang, di mana untuk pertama kalilah bersama ayahnya mengadakan penyelidikan. Setelah memperhatikan keadaan di situ beberapa saat lamanya, berkatalah Ciong Peng, kini aku telah mendapat sedikit gambaran. Loo Chiam Poe rupanya telah mendapat petunjuk, tanya Nona Gui. Ya, hanya aku masih ragu-ragu akan kebenarannya, kata si kakek, rupanya kawanan mayat hidup datangnya dari laut. Aku rasa dugaan Loo Chiam Poe tidak benar, sebab tempoh hari, waktu aku bersama ayah mengadakan penyelidikan, yang kami perhatikan adalah harah laut, tapi mendadak mereka muncui dari belakang kami. Dengan adanya kejadian itu, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kawanan mayat hidup itu datang dari darat pelauhi yang mengemukakan pendapatnya. Kau hanya melihatnya dari satu sudut saja, sudut luarnya. Tapi sebenarnya aku berani memastikan bahwa mereka bukan berasal dari darat, tapi dari laut. Sebagai misal aku kemukakan di sini, bukankah sebelum adanya kejadian pembunuhan serta penculikan anak kecil, beberapa orang penduduk sini telah melihat telapak kaki aneh di pantai. Jadi kemungkinan besar sekali mereka datang dengan perahu dan mendarat di sebuah pulau kosong yang berdekatan dengan tempat ini, untuk kemudian baru menuju kemari. Jadi bila demikian halnya, sarang kawanan mayat hidup tentunya terletak di sebuah pulau kosong yang berada tidak jauh dari kampung ini, Lice mantap penegasan. Sarang mereka kurasa merenang berada di sebuah pulau kosong, tapi tentang jauh dekatnya dari sini belum dapat kupastikan sahut empeciong, jumlah mereka kurasa tidak terbatas pada beberapa orang atau puluhan, tapi mungkin ratusan banyaknya. Aku kira cukup penyelidikan kita sampai di sini dulu, mari kita kembal dulu ke rumah nona gui. Orang banyak menyetujui. Tak lama hari telah menjadi gelap, Piao Hiang menyalakan pelita dan bersama-sama mereka makan malam. Selesai makan, Bong San Kiam Hek meminta kepada Piao Hiang supaya memadamkan pelita, yang membuat keadaan rumah menjadi gelap gulita. Untung pada saat itu sedang terang bulan, hingga membuat mereka mudah dapat melihat pergerakan di luar, dan kebetulan rumah keluarga gui ini menghadap ke laut. Menjelang tengah malam, mendadak terdengar Yoke Lankong yang sejak tadi berdiri di beranda rumah telah berteriak, Tia Tia, Ciong Ciam Pue, lekas kemari. Di atas laut seperti ada sebuah perahu aneh tengah mendatangi. Piao Hiang dan Lichu sudah segera hendak melompat keluar, tapi telah dihalangi oleh Ciong Peng, kalian jangan sembelarangan bergerak. Mari kita jalan memutar untuk menyambut kedatangan mereka. Karena tahu bahwa sebentar lagi pasti ada keramaian, ketiga anak muda itu jadi bersemangat, tapi mereka tak berani sembarang. Bergerak, selalu mengikuti petunjuk dari bongsan Kiam Hek. Perlahan-lahan mereka menuju ke tepi laut. Di bawah penerangan Seng Dua Malam, mereka melihat sekira setengah lip terpisah dari daratan, mendadak perahu aneh tersebut berhenti dan dari atasnya melompat dua buah bayangan ke atas air dan berenang dengan cepatnya he pantai. Waktu jarak mereka telah semakin dekat, Ceng Tong CS dapat melihat tegas bahwa kedua benda yang tengah berenang mendatangi ternyata adalah dua mayat hidup. Inilah aneh, karena mayat hidup yang pergerakannya kaku ternyata dapat berenang dengan lincahnya. Tak lama, kedua mayat hidup itu telah sampai ke pantai yang begitu sampai terlihat mereka melepaskan beberapa macam benda, yang ternyata adalah alat pelembung serta dua batang papan di telapak tangan mereka. Tahulah Ceng Peng dan lain-lainnya, bahwa kedua mayat hidup itu mengandalkan benda-benda yang baru dilepasnya barusan supaya badan mereka tidak sampai tenggelam. Salah satu di antaranya, sudah lantas melompat-lompat, namun belum berapa jauh ia berbuat begitu, ia sudah lantas menjerit dan menutupi mukanya dengan sepasang tangannya yang kaku dan segera hendak lari balik. Belum lagi maksudnya tercapai, badannya telah kena dihadang oleh tiga orang anak muda yang sudah lantas mengerubutinya. Sehingga si mayat hidup tidak dapat mencapai maksudnya. Sedangkan kawannya yang satu sudah lantas berenang batik ke tengah lautan. Mayat hidup yang satu ini, biarpun telah terluka, dan gerakannya kaku, namun cukup lincah dalam menghadapi ketiga anak muda, ia selalu dapat mengegoskan setiap serangan. Kiranya tadi, sewaktu ia baru mendarat dan melompat beberapa kali, iau hiyang yang telah gatal tangannya telah lantas melepaskan jarum pemberian Ciong Peng. Hal itu sebenarnya di luar rencana Bong San Kiam Hek, ia tadinya bermaksud hendak menangkap hidup kedua mayat hidup tersebut, namun karena kecerobohan Nonagui, hingga salah satu di antaranya dapat melarikan diri. Kini waktu melihat ketiga anak muda belum dapat mengalahkan si mayat hidup, Mpe Ciong terpaksa majukan diri dan meminta ketiga anak muda itu untuk mundur. Dengan gerakan Poan Leong Xiao Heng, ular naga melingkar di tiang, tangannya dipukulkan ke arah rusuk kiri si mayat hidup seraya mengerahkan tenaga dalamnya sambil menggunakan ilmu Po Kiat Cheng, tangan pembela besi, dan tepat mengenai sasaran. Tak ampun lagi tubuh si mayat hidup terpental empat depa, begitu jatuh tak dapat bangun lagi dan ternyata telah mati. Ilmu mu luar biasa hebatnya, saudara Ciong puji Cheng Tong dari sebelah samping. Bong San Kiam Hek hanya bersenyum. Perlahan-lahan ia menghampiri mayat hidup yang kini benar-benar telah menjadi mayat. Setelah menendangnya sekali dan ternyata tak bergerak, barulah kakek Ciong membongkokkan tubuhnya untuk memeriksa keadaannya dengan membuka pakaian mayat itu. Seketika orang banyak yang berdiri di sebelah samping jadi berteriak kaget. Ternyata seluruh tubuh mayat hidup tersebut diselubungi oleh kulit buaya, sedangkan pada bagian perut sampai ke kakinya dilapisi pula dengan lempengan besi yang dibuat demikian rupa, hingga menjadi tipis sekali, begitu juga pada dada dan bebokongnya. Itulah rupanya yang menyebabkan bahwa makhluk aneh ini tak mempan senjata tajam. Pada mukanya, dilapisi oleh kulit manusia pula, yang pada bagian kuping, hidung dan matanya terdapat lobang. Mayat hidup tadi ternyata adalah manusia biasa yang berumur lebih kurang 20 tahun dengan metel, telah buta akibat serangan jarum piauhi yang barusan. Sungguh kasehan pemuda yang masih begini gagah lagi cakap harus mati secara begini mengerikan, dengan pecahan lempengan besi menusuk rusuknya, kata celeng peng sambil menghela nafas. Harus kalian ketahui, perbuatannya ini dilakukan di luar kesadarannya, sebab daya sadarnya telah dipunahkan oleh si manusia, iblis Pekuta Lookoai. Kenapa bisa begitu loociampuai tanya piauhiang? Pekuta Lookoai adalah seorang manusia yang berhati melebih kebuasan dari segala binatang berbisa. Seperti pernah ku dengar tentangnya tempoh hari, orang-orang yang kena debawah pengaruhnya terlebih dahulu diberi semacam obat dius, yang begitu dimakan lantas lupakan segala hal, juga terhadap dirinya sendiri. Keadaannya memang persis seperti mayat hidup yang tak berperasaan. Keadaan orang ini persis seperti mayat-mayat hidup tempoh hari yang pernah dijumpai oleh kawanan orang gagah ketika mengubrak abrik sarang Pekuta Lookoai. Dengan adanya penjelasan itu, teranglah duduk persoalannya bagi Cheng Tong beserta kedua anak dan seorang keponakannya. Karena tidak melihat ada perobanan lebih jauh, mereka kembali ke rumah Nonagui, setelah melempar mayat tadi ke dalam laut, untuk tidak menimbulkan kerewalan dan pertanyaan penguasa setempat. Selama tiga hari mereka menunggu dan menyelidiki keadaan komplotan mayat hidup tanpa hasil. Maka pada malam hari ketiganya Cheng Peng berkata kepada orang banyak, setelah salah, seorang anggotanya mengantarkan nyawa di desa ini, untuk sementara aku rasa kawanan mayat hidup tidak berani menginjakan kakinya kemari. Maka besok sebaiknya kita pergi ke kampung nelayan Poh Cio guna menyelidiki sepak terjang mereka di sana. Orang banyak menurut. Begitulah, pada keesokan harinya, mereka berangkat ke desa Poh Cio yang terletak 30 li dari desa Piau Hiang. Sekira tengah hari, sampailah mereka ke tempat yang dituju. Keadaan di desa itu ternyata sama saja dengan desa tetangganya, sejak terjadi peristiwa mayat hidup, penduduknya pada mengosongkan kampung. Hanya di situ suasananya lebih ramai sedikit. Sebab biar tiada penduduk, tapi di tepi pantai masih berdiam beberapa buah perahu penangkap ikan. Di antaranya Piau Hiang lantas mengenali bal ruah salah sebuah di antaranya adalah perahunya Siong Ho. Maka ia lantas menghampiri seraya memanggil, Paman Ho, kau mengapa bisa berada di sini? Agak terkejut juga Siong Ho ketika melihat Piau Hiang beserta beberapa orang berdiri di pantai, namun begitu, ia menghampiri juga perahunya ke situ. Setelah dekat, dengan gerakan yang lincah nonagui melompat ke atas perahu dengan diikuti oleh Siong Peng. Kakek Siew waktu melihat kehadiran bongsan Kiam Hek, segera mengeluarkan teriakan tertahan dan segera menyatuhkan diri seraya berkata, kiranya Lo Jin Kei turut datang kemari, maafkan hamba tidak siang-siang datang menyambutmu. Kakek Siong hanya tertawa lebar. Kiranya pada beberapa puluh tahun yang lalu, Siong Ho adalah seorang petani di desa Siapu, di desa mana terdapat seorang pemeras dan jagoan jahat. Pada suatu ketika, karena kesalahan kecil, jagoan jahat tersebut hendak merampas semua hartanya berikut istrinya sekali. Sehingga biarpun Siong Ho seorang yang sabar, karena tindakan yang melewati batas, ia lantas melawan. Tapi apa mau dirinya dikeroyok oleh kawan-kawan dari si jagoan jahat, yang bampir saja ia mengantarkan jiwa. Untung pada saat yang berbahaya bagi diri Siong pengdatang bongsan Kiam Hek, yang lantas menolongnya serta memberinya beberapa puluh tel perak untuk ongkos Siong Ho sekeluarga di dalam perjalanan, sebab sebelumnya ia telah berbasil memukul mati beberapa orang konco dari si jagoan jahat. Dengan uang pemberian mana akhirnya ia membeli sebuah perahu dan menjalankan penghidupan sebagai nelayan sampai pada saat itu. Budi Siong Peng yang besar selalu teringat di dalam benaknya. Maka tak heran, begitu melihat tuan penolongnya, ia segera paikwui. Jangan kau terus menjalankan peradatan usang itu, ayo lekas bangun. Maksud kedatangan kami ke desa Pah Chiyo ini ialah hendak memeriksa sesuatu dan hendak minta pertolonganmu, Sudikah engkau tanya Chiyong Peng kemudian. Jangan kata hanya pertolongan, disuruh mati pun hambarlah sahut kakek siyeu pendek, tapi tegas dan bersemangat. Aku bukannya hendak menyuruhmu mengantarkan nyawa, hanya hendak menanyakan sesuatu, kata Mpah Chiyong. Silakan Enjin sebutkan. Kemanakah perginya penduduk di sini? Sejak adanya peristiwa mayat hidup, seperti halnya di desaku, penduduk di sini juga sudah pada melarikan diri, Siong Hock menerangkan. Oh begitu. Kalau boleh aku tahu sejak kapan kau menjadi nelayan tanya Chiyong Peng lagi. Sehabis ditolong oleh Enjin Tempo Hari, mulai saat itu aku lantas merubah kera hidupku sampai sekarang, jadi sudah beberapa puluh tahun lamanya sahut yang ditanya. Selama ini, terutama pada saat belakangan ini, sudah berapa kali kau melihat perahu yang berbentuk aneh yang berlayar di sekitar sini? Ini kakek Chiyong bertanya lebih jauh. Kalau tidak salah sudah lima kali, ingatkah kau pada tanggal-tanggal berapakah selalu menjumpai perahu itu? Siong Hock tidak lantas menjawab, setelah berdiam beberapa saat. Barulah ia berkata, tanggal-tanggalnya aku kurang begitu jelas, kalau tak salah pertama kali aku menjumpainya pada tanggal bulan yang lalu dan tanggal bulan ini, sedang yang tiga lagi aku lupa tanggalnya. Tahukah kau bahwa di sekitar kota Lengpo terdapat berapa pulau-pulau yang agak besar? Bong San Kiam Hek bertanya terlebih jauh. Kembali M.P.Y.U. harus berdiam diri untuk berberapt. Titik atlamanya, lewat sesaat barulah ia menjawab, perahu ku adalah perahu kecil, tak berani aku menangkap ikan sampai jauh ke tengah, karenanya, yang aku tahu hanyalah pulau-pulau di dekat sini saja, di antaranya Tu Ho A Tu, Cho An San Tu, I E Ang Tu, Sim Ki Bun. Selain dari itu Niem tak tahu. Ada pun pulau-pulau yang ku sebutkan di atas, semuanya ada penduduknya. Baru habis Yong Ho menerangkan, tiba-tiba Bong San Kiam Hek telah berkata sambil menunjuk ke tengah laut, nah perahu. Aneh yang tengah kita bicarakan kini telah munculkan diri dengan adanya perkataan itu, semua orang yang ada di situ jadi pada terperanjat, mereka semuanya memandang ke arah yang ditunjuk oleh kakek Cheong. Benar saja, bahwa di tengah-tengah taut tampak sebuah perahu aneh, yang berlayar dengan kecepatan luar biasa. Mari kita ikuti minta Cheong Peng pada Xiong Hock. Seketika, wajah Xiong Hock berubah, ia tetap berdiri di tempatnya semula tanpa berkata, keadaannya jadi serba salah. Melihat itu Piau Huy yang menyela, Paman Hock, bukankah tadi kau telah mengatakan, bahwa jangankan diminta tolong, memberi jiwamu sekali kau sudi. Mengapa sekarang kau jadi begini macam? Baik, aku akan segera mengejarnya. Kim Hoat, lekas pasang layar kata Mp. Yew dengan lantas kepada anaknya. Sebentar saja perahu telah disiapkan, dengan naik perahu Mp. Yew, orang banyak mengikuti perahu aneh yang berlayar di muka. Namun perahu yang tengah dikunti ternyata berjalan dengan cepat sekali, sebab sesaat kemudian, biarpun Xiong Hock telah berusaha mati-matian untuk mempercepat jalannya Seng Perahu, namun toh akhirnya mereka telah kehilangan jejak. Sayang kita agak terlambat mengikutinya kata Cheng Tong. Baru habis ia berkata, tiba-tiba ia mendengar teriakan licu dan Piau Hiang, lihat, perahu aneh ada di sebelah sana. Waktu orang banyak memperhatikan ke arah yang disebut, benar saja perahu aneh berada di arah itu. Setelah memperhatikan beberapa saat, berkatalah Bong San Kiam Hek, perahu ini bukanlah perahu yang kita ikuti tadi. Inilah aneh. Benarkah tanya Cheng Tong? Takkan salah penglihatanku. Perahu aneh sebelumnya lebih tinggi ujung mukanya dari iang ini. Mari kita ikuti kata Mpe Cheong. Ye Ucheong Ho menurut. Tapi baru saja mereka mengikuti sebentar, kembal perahu aneh yang ada di depan mereka telah lenyap lagi. Hal itu membuat hati orang banyak jadi kecewa, terlebih lagi Cheong Peng. Namun dengan mengandalkan matanya yang tajam, Bong San Kiam Hek dapat memandang benda yang jauh di depannya, sambil menunjuk ke arah itu ia berkata, kedua perahu aneh menuju kerentetan tiga buah pulau kecil di depan sana, mari kita ke situ. Mendengar ini, cepat-cepat Cheong Ho menggojang-gojangkan tangannya seraya berkata, sebaiknya kita jangan ke sana, Cheong Injin. Mengapa? Tanya Cheong Peng cepat. Ketiga rentetan pulau itu disebut orang sebagai pulau neraka. Dari namanya saja kita telah dapat menduga akan keganasan keadaan di situ sebab setiap orang yang menuju ke sana, umumnya hanya namanya saja yang kembali. Kau jangan terpengaruh akan cerita orang, ada aku di sini aku jamin kau takkan celaka Bong San Kiam Hek memberi dorongan. Ingat akan budi orang, Cheong Ho terpaksa mengikuti kemauan tuan penolongnya. Tak berselang lama, mereka sampai di sebuah pulau yang terletak tak jauh dari apa yang disebut pulau neraka. Berhubung pada saat itu telah lewat se-nya, mereka tak leluasa untuk meneruskan perjalanan guna mencapai tempat yang dituju. Maka mereka bermaksud mengasoh semalam di pulau itu. Lewat sesaat, malam pun tiba lah. Yew Cheong Ho Mir bagi-bagikan makanan kering kepada orang banyak, sedangkan anaknya sudah lantas hendak menyalahkan lampu minyak, tapi telah dicegah oleh Cheong Peng, tak usah kau menyalahkan itu, baik kita gunakan sinar rembulan untuk penerangan kita. Kim Hoat menurut, untuk menenangkan pikiran orang banyak, sambil makan ransum kering, Cheong Peng menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh di dalain kalangan Kang O, begitu bisanya In bercerita, sehingga orang banyak tertarik akan kisah yang dituturkannya, dengan lain perkataan untuk sementara hilanglah ketegangan yang meliputi hati orang banyak. Pada suatu ketika, tanpa disengaja, dikala berpaling Piau Hiang melihat sesuatu yang aneh di atas pasir, ia segera berseru, Paman, Loo Chiam Poe, coba kalian lihat apa yang menggeletak di atas pasir? Dengan matanya yang tajam, Bong San Kiam Hek lantas mengetahui apa yang dimaksud oleh Nona Gui. Tubuhnya seger mencelat ke arah yang ditunjuk dan berjongkok di situ. Kiranya di atas pasir terlihat tiga buah tumpukan kulit kerang, yang rata-rata sebesar mangkok, tebal pula, kalau begitu tepat dugaanku, bahwa pehkuta Loo Kai telah bangkit kembali. Dari mana Loo Chiam Poe tahu tanya Piau Meng cepat? Dari ketiga baris kerang ini, yang masing-masing membentuk. Huruf Toa, besar, dua buah bintang dan satu bulan sabit. Semuanya menunjukkan suatu pertemuan, tempat dan di permulaan bulan. Coba kalian periksa, aku rasa di beberapa tempat dari pulau ini pasti terdapat tanda-tanda serupa Mpe Chlong menjelaskan. Dengan berpencar orang banyak lantas memeriksa, dan ternyata apa yang dikatakan oleh kakek luar biasa itu terbukti. Karena adanya hal itu, orang banyak jadi repot setengah malaman untuk memeriksa keadaan, hingga waktu hampir fajar barulah mereka masing-masing pada tidur. Piau Hiang bersama licu tidur di dalam perahu. Sedangkan Xiong Hock bersama anaknya dan Cheng Tong beserta puteranya tinggal di geladak. Tadinya Mpe Ye U menyilakan Ciong Peng untuk tidur bersama di situ, tapi telah ditolak oleh bongsan Kiam Hek dengan alasan, bahwa bila ia tidur juga di situ, tempat yang sudah sempit itu jadi semakin sempit. Sedangkan ia adalah seorang yang melatih ilmu dalam, andai kata di dalam keadaan terpaksa, ia juga dapat bertahan untuk tidak tidur sampai dua hari dua malam. Biar ia didesak bagaimana, ia tetap tidak mau tidur di atas perahu, maka akhirnya Xiong Hock juga tidak memaksa terlebih jauh. Karena capek pada selang harinya, tak, lama kemudian orang banyak terlelap dalam mimpi. Setelah melihat orang banyak pada tidur, Ciong Peng pergi ke sebuah batu karang. Sebetulnya, batu karang di situ sangat dingin, ditambah pula oleh angin laut yang bertiup santer, bila diganti orang biasa, orang itu pasti akan menggidik kedinginan. Namun lain halnya dengan Ciong Peng, dengan menyalurkan iwekangnya, angin santer itu dirasakannya seperti angin malam yang bertiup sepui-sepui serta menyejukkan. Biarpun pada sit itu matanya telah dipejamkan, tapi kupingnya dipasang benar-benar. Mendadak telinganya mendengar suatu suara yang aneh, cepat kakek luar biasa ini membuka matanya dan memandang ke arah laut, samar-samar ia melihat di tengah-tengah laut terdapat sebuah kapal aneh. Dari dalamnya melompat beberapa buah titik hitam, yang tampaknya berenang menuju ke tempat di mana Ciong Peng dan lainnya berada. Dari balik batu karang Ciong Peng dapat melihat tegas kedatangan mereka dan setelah mereka mendarat, barulah bongsan Kiam Hek dapat melihat tegas roman mereka. Bentuk mereka aneh sekali, seluruh tubuh mereka dibungkus oleh selaput benda hitam yang mengkilap, yang terlihat hanyalah metu dan mulut mereka. Tanpa mengeluarkan suara, tubuh Ciong Peng mencelat, menerkam ke arah dua di antara mereka yang telah mendarat dengan gerakan Kiong Potu, elang lapar menerkam kelinci. Begitu tubuhnya hampir sampai, ia barengi menendang dengan tipu Tuk Teng Chit Seng, menendang tujuh bintang, menyepak ke salah satu di antaranya. Dan ia tidak berhenti sampai di situ, begitu tendangannya berhasil membikin terpental satu lawannya, ia susulkan lagi tangan kanannya menotok ke jalan Nahun Bun Hiap seorang lainnya. Biarpun kedua serangannya itu tepat mengenai sasaran, namun kedua makhluk aneh itu kelihatannya tidak berasa apa-apa, apalagi terluka. Yang satu begitu kena ditendang, lantas melompat bangun dan menceburkan diri kembali ke laut, di lain saat telah lenyap dari pandangan si kakek. Sedang satu lainnya, sehabis ditotok sampai jatuh, juga hendak menelat perbuatan temannya, tapi ia agak lambat, ia kena dihadang. Tanpa berkata, Ciong Peng segera menggerakkan tangannya, cepat luar biasa gerakannya itu, kali ini ia menggunakan tipu menangkap Ken menempel. Menangkap kaki lawan dan menempelkan tangan saptunya ke leher musuhnya, untuk kemudian membenturkan tubuh makhluk aneh tersebut ke atas sekarang, yang membikin tak ampun lagi makhluk luar biasa itu jadi jatuh terkula dan tak sandarkan diri pula. Baru saja kakek Ciong hendak mengikatnya, tiba ia mendengar di atas perahu timbul kegaduhan, segera ia menuju ke sana. Kiranya perahu Mpyeu hendak dibikin tenggelam oleh kawanan makhluk aneh lainnya dengan membulongi bawah perahu. Cepat Ciong Peng menuju ke arah itu, dengan gerakan Pei San In Ciong, menyalurkan tenaga membariskan gunung, ia dorong perahu Siong Ho ke tepi. Ceng Tong juga tidak mau tinggal diam, ia turut membantu, maka di lain sip perahu Mpyeu telah dapat diselamatkan ke tepi. Melihat gelagat kurang begitu menguntungkan pihaknya, kawanan makhluk aneh sudah lantas melarikan diri dengan berenang ke tengah. Kim Hoat yang masih penasaran, ia segera mengambil tombak dan melemparkannya ke arah salah satu yang berenang paling belakang seraya membentak, kena. Betul tombaknya tepat mengenai sasaran, namun membal balik. Sudahlah, percuma kita menyerang mereka dengan senin jata tajam biasa, badan mereka diselubungi oleh kulit yang tak tembus senjata. Mari kita lihat salah satu yang telah berhasil kutangkap, kata kakek Ciong. Orang banyak lantas mengikuti. Rupanya Ciam Pue telah membunuhnya lagi tanya Cian Kong. Sambil bersenyum bongsan Ciam Hek berkata, setelah ada pengalaman mengenai mayat hidup tempoh hari, aku tidak mau sembarang turun tangan. Makhluk ini hanya ku bikin pingsan saja. Habis berkata, ia lantas jongkok di samping makhluk yang tengah pingsan, dengan pisau kecil ia membuka jahitan kulit yang menutup makhluk itu. Kiranya benda hitam mengkilap tersebut hanya semacam baju luar yang menutupi seluruh tubuh orang dengan menggunakan urat kerbau sebagai benang untuk menjahitnya. Begitu penutup tersebut berhasil dibuka, orang banyak jadi sangat terkejut. Ternyata di dalamnya adalah seorang pemuda yang berumur kira-kira 22 tahun, ia memakai pakaian kasar lagi telah koyak-koyak. Wajahnya sangat pucat, seperti tak berdarah. Ciong pengmerabah dada orang, yang ternyata masih hangat dan jantungnya masih berdenyut. Hanya badan pemuda itu saja yang telah kaku. Cepat empegagah ini mengurutnya dan tak lama kemudian terdengar si pemuda menjerit aneh serta segera, hendak lari ke air. Kian Kong mencegatnya, namun ia kena didorong oleh pemuda itu, yang ternyata bertenaga besar sekali, yang membuat tubuh pemuda Sia U jadi terpelanting. Si pemuda terus saja lari ke arah air, akan tetapi sebelum maksudnya tercapai, ia telah kena dihadang oleh Ciong Peng, yang dengan sekali mengulurkan tangannya telah berhasil menotok lengtai hiatnya, hingga ia jatuh terkulai di atas pasir. Hai kawan, kau berasal dari mana? Siapa pemimpinmu dengan mengapa, kau hendak mencelakai kami bentak empe Ciong? Pemuda itu bukannya menjawab, ia malah memandang kepada si penanya dengan rumen ketolol-tololan. Hai Sia Ucu, tulikkah engkau? Lekas jawab pertanyaan Ciong Lo Ociampuai bentak Kian Kong Seraya menamparnya dengan keras. Namun si pemuda tetap tidak ada reaksi apa-apa, kelihatannya tamparan keras tak sedikit pun tak berasa baginya. Jangankah sakitipadanya, ia telah kena dibius orang. Nampaknya ia hidup tanpa kesadaran akan dirinya sendiri serta tak berperasaan lagi. Baik kita angkut saja ke perahu. Suatu waktu pasti ada guriannya kakek Ciong kata, habis mana ia lantas mengikat tubuh orang. Kala itu Fajar telah menyingsing, di sana-sini tampak mulai berterbangan burung-burung laut. Dalam pada itu terdengar empe Yew telah perintahkan anaknya untuk memasang layar. Tak lama, perahu yang ditumpangi oleh orang-orang gagah ini telah berlayar maju menuju ke pulau neraka. Pemuda ini sungguh harus dikasihani, kita harus mirawatnya baik dan kita harus memberinya makan dan minum secukupnya, supaya ia tidak mati kelaparan dan kehasan kata empe Ciong kepada orang banyak. Kim Hoat lantas mengambil makanan kering dan air guna diberikan kepada pemuda penyamar itu. Tak lama kemudian, ia kembali lagi kepada orang banyak seraya berkata, Siaw Chu itu benar-benar telah gila, melihat aku membawakan makanan serta minuman, ia terus memandangku sambil bersenyum. Sedikitpun ia tidak mau makan, hanya meminum air sedikit. Bila demikian halnya, biarlah ia terus berdiam di situ ujar empe Ciong. Perahu empe Yew maju terus ke muka dengan layunya, beberapa saat kemudian, sekira menjelang tengah hari, sampailah mereka ke tempat yang dituju. Pulau neraka ternyata adalah pulau yang terjadi dari kumpulan bukit-bukit batu karang, di antaranya bukit yang berada paling pengah yang tertinggi. Di sekitarnya tidak terdapat sebuah tempat datar pun. Jangankan pohon, rumput pun tak tumbuh di situ. Begitu juga binatang-binatang, tak ada yang terlihat. Malah air yang terdapat di sekitarnya, bukan makin dekat ke darat makin tenang, ini malah sebaliknya, jadi semakin kencang dan tinggi ombaknya. Baiknya Siong Hock telah berpengalaman di dalam menghadapi soal semacam itu, dengan susah payah dan membuang banyak tenaga, berhasil juga ia menepi di sebuah batu karang yang menjulang tinggi. Siong Hock berdua anaknya yang berdiam di perahu, sedang yang lainnya, dengan merambati tebing, akhirnya sampai juga mereka di atas pulau tersebut. Begitu mereka berada di atas, mereka dibikin terkejut oleh tumpukan tengkorak-tengkorak orang. Biarpun di dalam hati agak juri, namun Nonagui gatel tangannya, ia segera mengulurkan tangannya hendak menjamah tumpukan tengkorak tersebut. Topi telah keburu dibentak oleh bongsan Kiamhek, kau jangan semelarang bergerak, benda-benda itu adalah suatu tanda dari orang di kalangan Kang Ouwi yang tak boleh sebarang di jamah. Dengan adanya bentakan tersebut, Piawui yang jadi mengurungkan niatnya. Mereka berjalan maju lagi dan lewat sesaat, sampailah mereka di sebuah goa. Di dalam goa tersebut ternyata gelap sekali, sebab talcada cahaya yang dapat menembusinya. Di depan goa itu terdapat dua buah tumpukan tengkorak orang. Anehnya ialah, tumpukan di sebelah kiri menghadap ke depan, sedangkan tumpukan yang satu lagi, yaitu yang sebelah kanan, menghadap ke dalam. Setelah menelitikan beberapa saat, berkatalah bongsan Kiamhek kepada orang banyak, aku akan memeriksanya, kalian harap menunggu sebentar di sini. Aku kira di dalamnya tentu ada apa-apa yang kurang beres saudara Ciong, kata Cheng Tong dengan nada penuh kekhawatiran. Justeru itu aku jadi hendak menyelidikinya. Kau tak usah mengkhawatirkan diriku, aku pasti dapat menyaga diriku dari segala mara bahaya. Lagi pula kau harus ingat, bahwa siapa yang takut memasuki goa macan, mana mungkin bisa mendapatkan anak harimau, kata si kakek dengan tenang. Selesai bar kata, tubuhnya lantas mencelat masuk. Lewat sekirase pemakan nasi, mendadak di dalam goa terdengar suatu getaran keras dan gaduh, hal mana membikin orang-orang yang menunggu di sebelah depan jadi sangat terperanjat. Selaka, saudara Ciong pasti akan tertimbun hidup di dalam goa ini, kata Cheng Tong agak gugup, mari kita lekas menolongnya. Begitu ia habis berkata, tubuhnya lantas mencelat masuk, tapi baru saja kakinya menginjak mulut goa, dirinya telah diserang oleh empat orang mayat hidup. Piao Hiang bersama kedua saudara misalnya tidak mau tinggal diam, mereka segera mencabut senjata masing-masing menyambut kehadiran empat lawan. Maka terjadilah pertempuran dasjat, di mana golok dan pedang berkelebat Kian kemari untuk memusnahkan kawanan mayat hidup. Dengan membentangkan ilmu Hian Li Kiam Hoat Nonagui memutarkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa serta di luar dugaan. Pada suatu ketika ia gunakan gajah geoklit sucun, bida dari menenun, pedangnya disapukan kedua jurusan, masing-masing ke arah metu dan leher lawan. Si mayat hidup melihat datangnya serangan, lantas menengadahkan kepalanya guna menghindarkan tusukan pada. Matanya, tidak tahunya, pedang si nona bergerak demikian cepat, betul matanya dapat terhindar, namun ujung pedang telah berhasil menusuk leher dan merobeknya sekali. Maka tak ampun lagi sambil mengeluarkan teriakan yang mengerikan tubuh si mayat hidup jatuh terkulai lemah dan tak berkutik lagi. Melihat serangannya membawa Basil, ia wui yang jadi tambah bersemangat, ia lantas hendak menerjang ketiga lawan lainnya. Hanya bertepatan dengan itu, ketiga mayat hidup masing-masing telah mengeluarkan sebuah tabung, ketika dibuka, dari dalamnya menyemburkan asap kuning, yang masing-masing menuju ke arah Cheng Tong, Kian Kong dan Lichu. Empeyo karena tidak menduga bahwa akan ada serangan gelap serta licik dari lawannya itu, sehingga hidungnya menyedot semacam bau bawan yang amat menusuk, menyusul mana kepalanya menjadi sangat berat dan matanya berkunang-kunang, kemudian ia jadi tak sadarkan diri lagi. Hal yang sama dialami oleh anaknya Seng Lelaki, yang segera menyusul jahnya jatuh terjungkal. Lichu terlebih cerdik, begitu melihat gerakan lawan yang agak mencurigakan, ia segera menundukkan kepalanya, sehingga terhindar dari asap berbisa lawannya. Namun begitu, hidungnya toh masih sempat menyedot sedikit asap tersebut, yang membuat ia jadi agak muak dan rada pusing serta lemah seluruh tubuhnya. Dengan kekuatan yang masih tersisa ia berteriak ke arah Piau Hiang, Cie Cie, lekas tolong aku. Melihat paman serta saudara misannya yang lelaki dibikin pingsan, Nonagui mengetahui bahwa keadaan kurang menguntungkan pihaknya, maka jalan yang paling baik baginya hanyalah berlalu untuk sementara dari situ. Tanpa berkata, ia sambar tangan adik misannya, gunas segera diajak berlalu dari situ. Apa mau, baru saja mereka lari beberapa langkah, mendadak leher licu terjerat dari sebelah samping dan terseret kebalik tumpukan batu karang. Ketika Piau Hiang berpaling, dua mayat hidup berdiri di hadapannya, merekalah rupanya yang menjerat saudara misannya. Di samping terkejut ia pun jadi amat marah akan perbuatan licik lawannya. Baru saja ia hendak menerjang, dari sisi kirinya berkelebat beberapa bayangan, di lain saat dihadapannya telah menghadang lima mayat hidup lainnya, yang begitu muncul lantas menerkam dirinya seraya membentangkan sepasang tangannya untuk menjengkram. Dengan adanya hal itu, Nona Gwi tak ada kesempatan lagi untuk menolong licu. Sambil membentang ia melontarkan beberapa batang cip kiat sincin ke arah kawanan mayat hidup. Rombongan lawan rupanya mengetahui akan kelihayan senjata rahasia si Nona, cepat-cepat mereka menyingkir ke kanan dan ke kiri. Piau Hiang menggunakan kesempatan itu segera melambungkan badannya dengan menggunakan yang cucuan Ling, burung walet melintasi hutan, tubuhnya lewat di sisi lawannya, ia terus mementangkan langkahnya, lari sekuat tenaganya. Kawanan mayat hidup rupanya tak rela melepaskannya begitu saja, mereka terus mengejarnya. Walaupun Piau Hiang mengetahui bahwa rombongan lawannya hanyalah samaran orang belaka, namun karena jumlah mereka jauh lebih banyak serta dirinya berada di sarang orang, takkan menguntungkan baginya untuk terus melawan. Ia terus melarikan diri dan waktu hampir kena kecandak, ia lantas melontarkan jarum rahasianya, yang memikir lawannya mau atau tidak harus merandek sebentar. Hal mana memberi kesempatan bagi Nona Gui untuk dapat lari terlebih jauh. Tidak tahunya, ketika ia sampai ke tempat di mana perahu M.P.Y.U. menunggu, keadaan di situ pun tengah mengalami bahaya. Kiranya ada dua mayat hidup yang berusaha menyeret perahu tersebut ke tepi lainnya. M.P.Y.U. bersama anaknya berusaha mati-matian mempertahankan posisi perahunya. Rupanya belakangan kedua mayat hidup tersebut habis kesabarannya, mereka tidak lagi berkutat untuk mengalihkan arah perahu, tapi terus hendak membereskan jiwa baru kemudian merampas perahu mereka. Di dalam keadaan kritik itu, P.Y.U. Heng sampai. Tanpa berkata ia melompat dan sebelum ia menginjakan kakinya di atas papan perah, ia menendang salah seorang lawannya. Mayat hidup yang satu ini karena tidak menduga akan adanya serangan mendadak tersebut, tanpa ampun belakangan tubuhnya kena disepak, badan siapa lantas tercebur. Kawannya yang seorang lantas menerkam Nona Gui, mencengkeram batok kepalanya. P.Y.U. tidak menunggu sampai serangan lawannya sampai, ia mendahului menyerang M.C. lawan dengan ujung pedangnya sambil menggunakan gerakan Hoat Leong Tiam Cheng, membuat M.C. dalam melukis naga. Dengan adanya serangan tersebut si mayat hidup cepat-cepat menundukkan kepalanya. Apa mau Nona Gui tidak mau berhenti sampai di situ saja, melihat serangan pertamanya gagal, ia susulkan serangan berikutnya dengan menggunakan Wan Yotui Yee, tendangan merpati, menepak ke ulu katilawan. Karena tak menyangka si Nona dapat bergerak begitu cepat, tanpa ampun lagi dirinya kena diserang dan tubuhnya terpental ke air, menyusul kawannya yang satu. Kim Hoat mengambil bambu panjang untuk menolak batu karang di depannya, hingga perahu mereka terayun menuju ke tengah laut. Ditambah pula M.P.Y.U. mengayunkan dayungnya, sehingga sebentar saja perahu mereka telah terpisah kira lima depa dari pulau neraka. Sejukur kita dapat lolos dari bahaya maut, kata Nona Gui gembira. Namun begitu, ketika ingat akan diri Bong San Kiam Hek, Yeo Cheng Tong beserta kedua anaknya yang belum ketahuan akan nasib mereka, ia jadi amat masjgul dan sedih. Mendadak terdengar Song Ho berteriak kaget. Waktu Piao He yang berpaling, ternyata di buritan perahu telah menjamret dua pasang tangan mayat hidup yang tadi tercebur. Tanpa berkata Nona Gui berdiri dan menggerakkan tangannya, menyusul terdengar teriakan yang mengerikan dan terceburlah dua sosok tubuh. Baru pada saat itu hati Piao He yang, Kim Hoat bersama ayahnya jadi agak lega, tapi sekonyong-konyong kembali terdengar Mpye U berteriak, celaka di belakang mengejar perahu aneh. Waktu Piao He yang memperhatikan, benar saja di belakang perahu mereka tengah mendatangi sebuah perahu aneh yang berlayar cepat menuju ke aksap mereka. Tampaknya tak lama lagi perahu mereka akan tersusul. Nona Gui menggigit bibirnya seraya menyiapkan jarum rahasianya, matanya terus mengawasi ke arah perahu itu. Ia bertekad, andai kata sampai tersusul, ia akan bertempur mati-matian. Selagi perasaan tegang mencengkam diri Piao He yang tiba-tiba terdengar Kim Hoat berteriak, mereka rupanya sengaja hendak menjepit kita. Lihat di depan sana ada sebuah sampan yang tengah mendatangi. Apa yang dikatakan oleh Kim Hoat memang cocok dengan penafsiran Piao He yang, tapi ia tak menjadi gentar karenanya. Ia memperhatikan ke arah yang baru ditunjukkan, yang ternyata adalah sebuah siaku, sampan kecil peranti menangkap udang, umumnya hanya muat untuk tiga orang, tengah mendatangi dengan cepatnya. Inilah di luar daripada biasanya bahwa sebuah sampan kecil biasa berlayar begitu cepat dengan memotong ombak. Sedang perahu aneh di belakang mereka telah makin mendekat, Jua, sekira jarak mereka terpisah beberapa dipa lagi, mendadak dari mulut perahu muncul dua buah lubang dari dalamnya segera melayang dua batang panah berapi menuju ke perahu empeyeu. Nona Gui cepat-cepat menggerakkan pedangnya untuk menghalaunya dan usahanya berhasil. Namun lagis dari perahu aneh menyerang datang dua batang lainnya tapi Kronbol dapat dinyahkan oleh Piao He yang. Beruntun dari kepala perahu aneh tersebut memuntahkan tujuh atau delapan batang anak panah, akan tetapi kesemuanya dapat disingkirkan oleh Nona Gagah ini. Di lain pihak sampan yang ada di depan mereka juga telah sampai, yang begitu tiba segera terlihat berkelebat dua buah bayangan, yang mencelat ke perahu Piao He yang. Nona Gui jadi amat terperanjat, cepat-cepat ia melompat ke samping dan memperhatikan kedatangan orang yang pertama sampai ternyata adalah seorang Tao Jin, pendeta Tu, yang berbaju serba hitam, di tangan kanannya menggenggam sebatang pedang, sedang di tangan kirinya memegang senjata gaotan. Di belakangnya menyusul seorang Huo Shio, pendeta Buddha, yang gemuk pendek, dari kepala sampai ke bagian mukanya serba licin mengkilap, ia menggenggam sebatang pui pelan kan, senjata. Bergagang panjang, yang pada ujungnya berbentuk seperti bulan sabit. Karena menganggap kedatangan mereka tentunya tidak mengandung maksud baik, tanpa berkata lagi Piao He yang segera menyerang si Tao Jin dengan menggunakan gerakan Hopas Yao Tian, dengan obor membakar langit, disapukan ke kaki Sitosu. Bertepatan dengan serangan non-gui ini, dari perahu aneh telah melompat dua mayat hidup, salah satu di antaranya lantas menyerang Kim Hoat, yang biarpun menggunakan pengayuh sebagai senjatanya, tak urung bahunya kena dijamret oleh kuku tajam, hingga bayunya kojak dan bahunya terluka, sambil menyeret kesakitan anak muda si Ye Wu ini jatuh ke atas papan perahu. Mayat hidup yang baru datang ini ternyata sangat kejam, ia tak memberi hati kepada orang yang telah terluka ini, siapa lantas menerkam dan mencengkeram kepala Kim Hoat untuk ditikirim menemui Giamelo Oong. Sebetulnya Tosu berpakaian serbah hitam hendak mengajar adat kepada Piao He yang yang dianggapnya sangat sembrono, hanya di samping itu ia melihat Kim Hoat tengah berada di dalam bahaya, cepat-cepat ia menggerakkan badannya dengan gerakan Juyang Ceco, Walep kecil meninggalkan sarangnya, tubuh Nja melayang melewati kepala Nonagui, jatuh Nja tepat di depan si mayat hidup yang kala itu hendak mengambil nyawa orang. Begitu ia menjejakan kakin Nja, Tosu ini segera menyabatkan pedangnya dan bereet, baju kebal si mayat hidup dibikin bobol, hingga dengan dada tergores pedang, tubuh jalan tes terpental ke laut sambil mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Di lain pihak si Hoas Hio gemuk juga, tidak mau tinggal diam, dengan gerakan petokan san, delapan langkah mengejar tonggaret, badan Jaya yang gemuk itu ternyata dapat bergerak cepat. Lagi lincah, dengan beberapa langkah badan Jaya telah berada di hadapan mayat hidup lainnya. Si mayat hidup rupan Jaya tidak mau kalah sigap, sebelum dirinja diserang ia telah menyerang terlebih dulu, mencengkeram ke diri Seng Hoas Hio. Poan Hoas Hio tidak menjadi gugup atau gentar karenanya, ia agak mendoyongkan badan Jaya ke belakang, sehingga serangan lawan lewat di sisi badannya, bersamaan dengan itu ia menggerakkan senjata bulan sabitnya dengan gerakan huat pun tumang, mendayung rakit melintasi sungai, ditusukkan ke bagian rusuk lawan, begitu cepat serangannya, membuat lawannya tak dapat berkelit, tubuhnya tak ampun lagi kena diserang dan diangkat oleh hujung senjata Sih Hoas Hio serta diangkat Nja sekali dan dilemparkan Nja ke laut. Kawanan mayat hidup yang berada di atas perahu aneh ketika melihat gelagat kurang menguntungkan pihaknya, cepat-cepat mereka putar haluan dan melarikan perahunya. Hek Ie To Jin sudah lantas hendak melompat ke perahu sana, namun mendadak dirinya kena diserang oleh beberapa batang panah berapi, sehingga mau atau tidak ia harus menangkisnya dan dengan begitu perahu aneh jadi mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Sayang, sungguh sayang kita tak berhasil membasmi semua kawanan anjing itu gumam si To Su kemudian. Pada saat itu Piau Hiang baru sadar bahwa kedua orang beribadah itu bukanlah kawan dari rombongan mayat hidup, agak menyesal juga tadi ia turun tangan sembarangan, baru ia hendak meminta mast, si To Su telah berkata ke arah sampannya, loo tei lekas kemari, kawanan anjing telah kita usir semua. Dari dalam sampan mendadak telah melompat seorang lagi, begitu cepat dan lincah gerakannya, di lain saat orang itu telah berdiri di hadapan orang banyak. Hai budak, mengapa tanpa sebab tadi kau menyerang ku tanya si To Su pada Piau Hiang setelah melihat temannya telah menyejakan kakinya di atas perahu? Akan tetapi tanpa menunggu jawabannya telah berpaling ke arah si Huo Siu Seraya berkata, Po An Heng, lekas kau tolong mengobati luka saudara kecil itu. Sehabis memeril cisa beberapa saat, berkatalah Po An Huo Siu, lukanya hanya di kulit saja, tidak membahayakan jiwanya. Dengan memakan sebungkus obatku lukanya pasti akan segera sembuh. Selesai berkata, si Huo Siu mengangsurkan sebungkus obat kepada M.P.Y.U guna mengobati anaknya, berulang-ulang si Huo mengucapkan terima kasihnya, lalu membopong anaknya mau ke dalam tenda untuk diobati. Tapi sebentar kemudian, ia telah lari keluar lagi sambil tetap membopong anaknya Seraya berkata dengan nafas empas empis, celaka, mayat hidup telah lepas dari ikatannya. Wajah Piau Hiang segera berubah, cepat-cepat ia cabut pedangnya dan menuju ke tempat yang ditunjuk oleh M.P.Y.U. Namun sebelum ia melangkah jauh, telah terlihat si mayat hidup keluar, yang begitu melihat orang, lantas menerkam hendak menggigit tenggorokan orang. Ketika melihat Roman si mayat hidup, baik si Tosu maupun si Huo Siu sama-sama jadi mengunyukan Roman kaget, dengan suara hampir bersamaan mereka berkata, Tiongho, kiranya kau di sini. Sebetulnya Nona Gui sudah lantas hendak menyerang dengan pedangnya, akan tetapi ketika mendengar kedua orang suci itu kenalkan si mayat hidup, ia menjadi ragu-ragu. Dan justeru karena itu, pergelangan tangannya jadi kena dicengkeram oleh si mayat hidup tersebut, yang membuat sendi-sendinya jadi berasa sakit sekali. Dalam pada itu, teman kedua orang beribadah yang baru datang itu, yang berpakaian sebatai seorang nelayan, telah membentak, Jangan kau berbuat sembarangan Tiongho, pamanmu ada di sini. Bentakan mana membuat si pemuda jadi berdiam sejenak, kemudian ia melepaskan cekalannya terhadap si Nona dan Batik menerjauh ke arah si nelayan tua seraya membentangkan ke sepuluh jarinya guna mengorek sepasang metu orang yang menjadi pamannya. Si nelayan tua tetap tenang di tempatnya semula, ia menunggu sampai serangan si pemuda hampir tiba, segera mundur sedikit. Lalu dengan gerakan tempoh palian, mengatur langkah membariskan teratai, kaki kanannya diayunkan ke muka, ditendangkan ke arah paha keponakannya, membuat orang yang disebut belakangan jadi terpental dan jatuh terguling di atas papan perahu. Akan tetapi rupanya pemuda itu memang benar telah hilang daya sadarnya sama sekali, degang jatuh, ia lantas melompat kembali dan lagi menerkam ke arah nelayan tua. Sudah gila kah kau, Tiongho bentak orang yang diserang sambil menyiapkan tiat bonpeng, pukulan pintu blesi. Hanya sebelum ia melaksanakan serangannya, tiba-tiba terdengar cegahan dari Hakleto Osu, tahan. Berbareng dengan cegahannya itu, tubuhnya telah melesat seraya menotok ke jalan darah. Dat hai hiat di bagian dada Tiongho, yang membuat keponakan si nelayan tua jadi lemah seketika tu juga dan jatuh tak berkutik lagi. Binatang yang harus mampus, sampai paman sendiri tak kau kenali maki nelayan tua itu terhadap keponakannya. Habis berkata ia sudah hendak menghajar pada Tiongho, keponakannya. Sudahlah, ia telah memakan obat berbisa dari Pahkutalo Oko Ai, ingatannya telah lenyap sama sekali, jangankah sakiti lagi padanya, cegah poan Hwes Hiu. Bila demikian halnya, ia takkan berguna lagi seumur hidupnya, kata kakek yang menjadi pamannya. Jangan kau bersusah hati atau berputus asa saudarahan, setiap racun pasti ada pemunahnya, maka itu baik kita periahanlahan mencarinya guna memulihkan ingatan keponakanmu ini. Kalau boleh aku tahu siapakah gerangan gelaran Eloo Chiampo Ai bertiga yang terhormat? Saudara ini pasti terkena racun buatan Pahkutalo Oko Ai dari Hoin Tu, tanya Piao Hiang. Hei budak, dalam usia semuda ini bagaimana kau bisa tahu tentang Pahkutla Oko Ai Ohian Hang? Tanya Hei Eto'o Su sambil memperlihatkan romen terperanjat. Perihal itu saya tahu dari penuturan seorang Locian Pue yang kini masih terkurung di dalam pulau neraka menerangkan Nonagui. Habis mana, ia lantas menceritakan perihal dirinya sampai akhirnya ia tiba di pulau maksiat tersebut. Selesai mendengar penuturan Piao Hiang, ketiga empegagah juga lantas memperkenalkan diri masing-masing. Mereka ternyata adalah Hu Hai Sem Kie, tiga orang gagah dari Hu Hai, si Tosu bernama Gwen Sengguan, bergelar Hek Ie Tun Tun Yang, ilmu yang paling diandalkan ialahpun Tian Kiam Hoat yang terdiri dari jurus. Sedang si Hu Oshio bergelar Cian Chiu Tatmo Beng Nen Sian Su, di samping senjata bulan sabitnya, ilmu MD-nya pun lihai luar biasa. Sedang si nelayan tua bernama Han Beng, bergelari Epak Ie In, ia adalah turunan lurus dari Panglima Besar Han Sye Chongja di zaman Song. Tangannya lihai sekali, ia bertempur umumnya dengan tangan kosong. Biarpun ketiga orang ini berasal dari lain-lain daerah, namun mereka sefaham dan paling membenci kejahatan. Mereka hanya muncul di sekitar Hu Hai, itu pula lah sebabnya digelari orang sehagai tiga orang gagah dari Hu Hai. Maksud kedatangan mereka ke situ ialah hendak mencari-cari keponakan Han Beng, Han Tiong Ho beserta puterinya sendiri yang bernama Han Syeolang. Sebab mereka mendapat kabar bahwa kedua anak muda itu, selagi hendak menolong malah petaka yang ditimbulkan oleh kawanan mayat hidup, malah mereka sendiri akhirnya yang kena tertawan dan dibawa pergi. Kini sewaktu bertemu dengan keponakannya, Tiong Ho ternyata telah hilang daya sadarnya, sehingga Han Beng menduga bahwa puterinya pasti akan mengalami hal yang serupa, mungkin lebih menyedihkan lagi. Hal mana membuat Mpohon menjadi sangat sedih berbareng marah. Sedih melihat nasib malang kedua anak muda itu, keponakan serta puterinya yang belum diketahui keadaannya, marah terhadap kawanan mayat hidup, terutama terhadap pemimpinnya, Pahkutalo Okoai.